Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Di video kali ini aku mau nge-review body lotion yang aku beli pas kemarin 10-10 sale Ini emang banyak banget sih, lumayan Karena mau melagi diskonkan dan aku mau nyetok sedikit Tapi ini emang bakal kepake banget Karena aku sebutuh itu sama body lotion, apalagi selama pandemi ini Aku sering banget ngerasa kulitku lebih kering gitu Ada degarnya Terus ada dari Dove Terus ada dari Nivea Terus ada dari Nivea lagi, Nivea Hijab Terus ada dari Vaseline Terus ada sama Vaseline lagi, ini yang superfood Oke pertama aku mau nge-review yang ini dulu dari Dove Dia adalah Dove Beauty Cream Isinya 250ml, harganya tuh Rp. 60.000 Cuman aku belinya tuh sell, jadi cuman Rp. 30.000 aja Nanti linknya dimana aku beli bisa kalian cek aja di description box Karena siapa tau lagi sell juga ya Pokoknya semua produk-produk yang aku review Aku taruh aja link dimana aku belinya di description box, oke? Ini bisa dibilang body cream kali ya Karena dia ini emang teksturnya creamy Tapi dia ini gak terlalu kental Nih dia ada tutup aluminiumnya lagi Dia ini teksturnya tuh Sedikit kental dibanding body lotion pada umumnya gitu ya Dia ini creamy gitu ya Tunggu taruh dulu Dia ini creamy gitu Terus kalo diolesin gitu tuh dia kayak apa ya Nggak nge-geleser gitu ya gimana sih Nge-geleser tapi kayak ada yang kayak Kayak body lotion dipakein bedak gimana sih Jadi nge-wer-wer-wer gitu loh Jadi dia kayak ada sedikit ketahan mungkin nih Apa ya, efek matte gitu Wanginya ini kayak Kayak wangi-wangi sabun gitu Kayak wangi-wangi bedak lah kayak gitu Kayak ada wangi lilinya Kayak ada wangi violetnya gitu Tapi wanginya emang gak awet Paling setengah jam doang Wanginya udah menguap aja gitu ya Ini cepet ngeresap sih di kulit Biar lembab aja terus gitu badannya Oke lanjut ini ada dari Vaseline Vaseline Superfood Skin Serum Pranberry Bright Glow Skin Tulisannya sih ini New Limited Edition ya Tapi kayaknya ini udah setahun Masih terus ada Dan kayaknya dijual terus gitu ya Ini aku beli Sale dari Harganya Rp28.000 Jadi Rp17.500 aja Isinya Rp200.000 Terus ini ada Micro Droplets of Vaseline Jelly-nya Ini Superfoodnya itu dari Cranberry Ini katanya banyak kolagennya ya Cranberry itu Katanya yang bisa bikin bright glow skin Cuman aku ngerasa nggak jadi bright gitu sih Terus ini dia Teksturnya Dia cukup kental Tapi dia ini berasa enteng Menurut aku ini jadi kayak Apa ya? Kayak mirip body yogurt sih Terus Dia ini kalau udah diratain tuh Kayak ngerasa Banyak airnya gitu Tapi ya mungkin bukan air ya Pokoknya ini kayak berasa Cair gitu Gampang diratain banget Kalau udah Kalau udah diratain kayak gini Nggak kayak yang tadi Si Dove Body Cream itu Dia kayak creamy banget Kalau dia tuh dia Ngeglaser gitu Tuh Dia ini cepet meresap banget Jadi enak kalau misalnya Buru-buru Abis mandi Pengen pake baju Dia tuh kayak Cenderung nggak cepet Ngecap-ngecap Di baju gitu Ini secara Tekstur sih Aku suka Cuman wanginya tuh Aku kurang suka Karena dia ini kayak Kayak wangi artificial gitu sih Kalau menurut aku ya Oke lanjut Ada Vaseline yang hijau ini Ini mah udah legend banget ya Dari kayaknya dari zaman aku belum lahir Juga udah ada kali ya ini Vaseline Intensive Care Aloe Soothe Restore and soothe dry skin With micro droplets of Vaseline jelly Ini dia katanya sih Menuju reach gitu ya Si teksturnya gitu Coba apakah betul Masih udah banyak yang tau lah ya Jadi emang kental banget Kayak gini Kental tapi gampang diratain Hmm wanginya tuh wangi 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 manehna gitu Wangi si Vaseline hijau ini tuh Yang udah khas banget Dari zaman bakala Wangi Aloe vera Wangi Wangi Waging lidah buaya gitu Aku sih suka wanginya Terus dia ini enak Dipakenya Mirip sama yang tadi Mirip sama Vaseline yang Superfood tadi Cuman ini kayak lebih Apa ya Kalau tadi kan Superfood yang tadi tuh Kayak lebih berasa kayak banyak air ya Kalau ini enggak Ini isi 400ml harganya tuh 42.000 Tapi aku beli sell 30% Jadi 29.000an aja murah ya Lanjut ini ada legend juga Ini Nivea Intensive Moisture Body Lotion Tapi ini tulisannya sih ada stikernya nih Baru 48 jam kulit lebih lembut Tapi kalau aku cium wanginya Dan teksturnya sih mirip-mirip sama Nivea-Nivea yang zaman bahala gitu ya Kayaknya sih ini diperbaharui formulanya aja ya Ini aku beli sell 44% Harganya tuh tadinya 44.000 Jadi 25.000 aja Murah banget 400ml Diperkaya dengan vitamin E dan avocado oil Untuk kulit kering dan sangat kering Ini teksturnya Ini teksturnya Dia ini cair sih kayak essence gitu tuh Kalau yang tadi kan pada diem di tempat ya Kalau ini dia udah rani gitu Wanginya tuh aku suka banget wangi klasik Gimana sih kamu tau gak sih Nivea Nivea dari zaman bahala tuh wanginya kayak gini Susah diungkapkan kata-kata Pokoknya sih ciri khas Nivea zaman bahala Wih pokoknya mak Aku suka wanginya Terus dia ini emang cepet meresap banget Tapi untuk klaimnya 48 jam melembabkan Aku gak tau ya Karena aku gak pernah didiemin sampai 48 jam sih ya Ya pasti aku bentar-bentar cuci tangan Bentar-bentar ya mandi Ya wuduh gitu Jadi aku gak pernah sampai ngetes Sampai lama gitu ya Pasti ini cukup melembabkan Terus ini ada Nivea Esa White Body Serum Hijab Cooling Ini aku belinya sel 60% Tapi harus dibeli 2 Ini tuh Rp2.80.000 Jadi Rp32.000 aja 2 biji Jadi anggaplah satunya ini Rp15.000 Isinya Rp180.000 Ini tulisannya ada UV filter Cuman aku gak tau segimana gitu kan Gak ada tulisan SPF-nya juga Gak ada tulisan PA-nya juga Yang pasti ini mah bukan sunblock ya Ya tapi lumayan lah ya Ada kandungan sunscreennya Ini kalo baca di ingrediens sih Ini sunscreennya itu Butylmetoxidibenzoilmetan Gitu lah bacanya Ini dia ada tulisannya Vitamin C dan Cooling Menthol Ini emang rasa dingin sih Ada efek dinginnya emang Mungkin kalo yang pake produk kayak kita Butuh keademan gitu ya Jadi Dia dinamain hijab Hijab cooling Cuman menurut aku gimana ya Si rasa dinginnya tuh kayak diguat-buat gitu Apa ya Aku kurang suka sama efek dinginnya Terus wanginya juga aku kurang suka Karena menurut aku ini wanginya tuh kayak wangi balsam Aduh sorry banget ya Nivea Tapi aku nanya ke suami aku Ini katanya sih wangi Permen Tapi aku kenapa ya Ngerasanya sih kayak wangi balsam Punten-punten Oke lanjut Yang terakhir ada dari Garnier Garnier Buddy Sakura White Pinkish Radiant Serum Milk UV Ini 400ml harganya tuh Kalo normal 65.000 Tapi karena diskon jadi 39.500 aja Nah dia juga ini ada UV filternya Ini benzyl salicylate Tapi ini juga bukan sunscreen ya Karena dia gak ada SPF atau PA-nya Jadi kita gak tau nih segimana dosisnya gitu Dia ini katanya bisa bikin kulit lebih cerah Cuman aku juga gak ngerasa ini bikin cerah Pokoknya semua body lotion yang ada tulisan mencerahkan Apa-apa-apa Aku gak terlalu peduli gitu ya Karena biasanya sih kalo yang harga-harga segini gitu ya Gak ngefek gitu kalo di kulit aku Gak jadi cerah atau kayak gimana Yang pasti aku mah kalo beli body lotion itu Aku pengen kelembabannya aja Oke ini teksturnya Ini dia teksturnya kental Terus Dia diratainya tuh gampang Cepat menyerap juga Terus dia ini gak kayak keenceran Pokoknya seperti body lotion deh ya Terus wanginya tuh kalo menurut aku Kayak wangi cherry gitu Wanginya enak Kayak gak wangi dibuat-buat sih Aku suka wanginya Oke udah semua aku bahas ya Nah untuk semuanya yang tadi itu Untuk kelembabannya sih menurut aku mirip-mirip ya Harganya juga mirip-mirip gitu ya Jadi menurut aku gak ada yang Wow banget sih Jadi emang kalo buat aku pake body lotion itu Yang gak bisa cuman sehari sekali Kita tuh mesti sering-sering reapply aja Pokoknya gimana kebutuhan Kalo emang aku ngerasa kurang lebap ya aku pake gitu Dari semuanya sih aku suka-suka aja sih Cuman kayaknya aku Yang niver hijab Aku gak bakal beli lagi Karena aku kurang suka wanginya itu aja sih Sama efek dinginnya tuh aku kurang suka Kalo yang lain gak ada efek-efek dinginnya Biasa-biasa aja deh pokoknya mah Yaudah segitu aja videonya kali ini Thank you for watching Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya